oke teman-teman disini saya menemukan kejanggalan pada mesin pendingin dimana pipa sebelum filter dryer ini terasa panas dan setelah filter dryer terasa dingin nah pipa yang panas ini berasal dari output kondensor ya ini seharusnya hangat bukan panas dan setelah melewati filter dryer ini juga harusnya hangat bukan dingin seperti ini bahkan disini akumulator sanksinya sampai nge-block S bisa dilihat dan ini disebabkan karena komponen filter dryer sudah mampet dan harus diganti ini unit dalam keadaan on bisa dilihat sampai nge-block S seperti ini oke saya akan matikan dulu unitnya ya karena tidak baik jika dibiarkan terus menerus oke unit sudah saya matikan dan perlu Anda ketahui ini adalah komponen proteksi dimana dia akan memutus arus listrik jika ada masalah pada instalasi pipa pendingin nah disini bisa dilihat sampai ngembun seperti ini oke kita akan ganti filter dryer nya tapi sebelum ganti filter dryer kita akan menutup katup ini dulu ya ini untuk menutupnya kita putar searah jarum jam ini berfungsi agar freon tidak terbuang semua ya jadi kita tutup di bagian sini sama kita akan tutup bagian katup sebelah sini nah katup yang ini tujuannya agar freon yang terbuang cuma pada instalasi filter dryer jadi tidak semua instalasi dalam unit mesin pendingin terbuang freon nya oke kita tutup ini nutupnya berlawanan arah jarum jam karena ini dipasang secara terbalik jadi kita putar berlawanan arah jarum jam dan jika Anda perhatikan ini tuasnya masuk ke dalam ya jadi saat kita nutup katupnya ini ini secara otomatis tuasnya akan masuk ke dalam dan kemudian dia akan menutup aliran freon selamat menikmati oke ini untuk mengganti filter dryernya diperhatikan data spesifikasinya atau tipe dari filter dryernya ini tipenya pakai drat ya dan disini saya punya dua jenis filter dryer pertama pakai drat yang kedua ini sebentar saya akan buka dulu yang pertama pakai drat yang kedua ini pakai last ya jadi dia masangnya disambung pakai last tapi karena disini tipenya pakai drat kita gunakan yang pakai drat saja oke kita akan buka filter dryernya membukanya seperti ini ini ditahan kemudian yang satunya ini diputar ya yang bagian murd flaringnya disbelasak ==stepי ==竹аются == 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 selamat menikmati selamat menikmati nah ini filter dryernya tadi waktu membuka ada freon yang keluar nah freon tersebut adalah sisa dari instalasi pipa yang kita tutup tadi ya jadi tidak masalah ini filter yang baru pemasangannya harus sesuai dengan aliran freonnya ya diperhatikan ini freonnya mengalir dari kondensor ini kondensor melewati reseper tank kemudian menuju filter dryer dan langsung mengarah ke evaporator oke ini sudah saya kencangkan yang bagian sini nah yang ini masih kendor kemudian kita akan buka catupnya ini tapi kita buka sedikit agar membuang sisa udara yang masih tersimpan di pipanya ini ya kita buka sedikit ini ada freon yang keluar kita tutup oke lalu kita kencangkan pakai kunci inggris setelah itu kita buka secara penuh catupnya oke kita tutup sekarang kita buka catup yang ini membukanya ini berlawanan arah jarum jam oke sekarang freon sudah mengalir nah setelah itu kita cek apakah ada kebocoran di flaringannya ngeceknya ini pakai air sabun ya jadi jika ada kebocoran dia akan mengeluarkan gelembung sabun nah ini tidak ada kebocoran ini ya aman kalau ada kebocoran bisa jadi kita kurang kencang dalam memasang filternya atau bisa jadi pelaringannya pecah ya oke ini sudah aman oke ini sudah aman dan sekarang kita akan nyalakan AC nya ini AC sudah menyala nah ini rupanya sudah terasa hangat dan yang disini juga hangat tidak dingin seperti yang tadi dan di akumulator sangsinya juga tidak ngeblok es nah disini masih ada es tipis kita akan tunggu sampai cair esnya ini biar frelnya bersirkulasi dulu oke ini tipanya sudah hangat ya tidak dingin lagi kita tunggu nah ini esnya sudah mencair berarti aliran freon sudah lancar ya disini kondensasi jika kondensasi seperti ini artinya instalasi atau sirkulasi dalam aliran freon sudah bagus ini adalah persugit dan ini sudah tidak akurat ya petunjuk tekanannya di video selanjutnya mungkin saya akan ganti ini persugit saya akan kasih tutorial cara ganti persugit nah ini sudah bagus sudah kondensasi oke teman-teman sekian tutorial dari saya dan semoga bermanfaat bagi kalian terima kasih